Kepolisian daerah Kalimantan Barat masih mengusut dugaan kawin kontrak yang melibatkan tujuh WNA asal Tiongkok di Pontianak, Kalimantan Barat. Sejak hari ini, Polda Kalbar telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu pemilik rumah sekaligus penampung orang asing berinisial AS. Kalau yang tujuh orang itu, itu kita di imigrasi. Kita titipkan ke imigrasi, ada istilah mereka itu detensi. Ya, nah, detensi di Rudedip. Kalau yang menampung, nanti kita proses. Yang menampung itu? Yang menampung berarti yang pemilik rumah? Ya, nanti kita kembangkan. Polda Kalbar masih berupaya melakukan pendalaman untuk mengungkap kasus yang diduga memiliki jaringan ini. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak